Halo balik lagi bareng saya Dika di video kali ini saya akan mencoba membahas lagi perlapan outdoor dan yang akan dibahas ini adalah sebuah sepatu disini ada dua sepatu yang pertama ini punya saya dan ini punya teman sepatu-sepatu ini kemarin kami beli secara online dan kondisinya sendiri second jadi ini adalah barang second yang mana tentu teman-teman pasti udah banyak melihat di sosial media baik itu di instagram ataupun di facebook penjual-penjual barang outdoor second dan disini saya akan mencoba membahas sebisa saya karena barang ini pun belum pernah saya pakai gitu hanya kita akan bahas dari kondisi luarnya saja tapi yang pasti nanti juga di akhir saya akan mencoba memberikan tips untuk teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan informasi bagaimana cara membeli barang second ini secara aman karena banyak juga teman-teman yang kurang beruntung akhirnya barang yang dibelinya nggak datang tapi uangnya hilang gitu nah saya akan mencoba membagikan pengalaman kemarin bagaimana cara membeli barang-barang outdoor second ini secara aman oke kita bahas dulu sepatu punya teman saya ini sepatu salomon cross 5 dari tampilan sepatu ini sepatu trail running ini baru saya bawa dari rumah teman jadi belum sempat dilihat secara detail juga jadi sekalian tampilannya masih cukup bagus nggak ada apa cacat berlebih mungkin ya hanya gesekan-gesekan atau goresan karena yang namanya sepatu second tentu pernah dipakai pasti ada beberapa bekas pemakaiannya ini seperti ini ini ada goresan tapi bukan retak ya bukan retak dalam ini karena ini bagian ini kan cukup empuk juga jadi ini bekas pemakaiannya gesekan bagian ini satu lagi kita lihat ini bekas pemakaian kotor bagian belakangnya sama ada gesekan atau tekukan mungkin kayak tekukan sih sebenarnya ini sama juga ada bekas pemakaian bagian depan bagian depan sih nggak terlalu kelihatan ini bagian ini juga masih cukup bagus ke belakang ke belakang masih cukup bagus dan insulnya pun masih bawaan ini kemarin teman beli harganya 500 kalau nggak salah 500 gitu 450 tapi secara tampilan masih bagus dengan insul bawaan dan yang paling penting ini bagian sol atau topak ini teman-teman bisa lihat masih gondrong masih kayak baru minim sekali pemakaian lah kalau kata penjual yang jual sepatu ini kondisinya ya secara keseluruhan kalau menurut saya ini dengan harga 500 cukup cocok lah karena kalau barunya ini sekitar 1,5 atau lebih lah sekarang nah ini mungkin gambaran buat teman-teman dari sepatu second yang teman saya beli biar teman-teman pun ada juga gambaran yang paling penting sih kalau beli sepatu second itu di bagian tapaknya ini ini perlu banget diperhatikan dengan sampai pas teman-teman beli bagian tapaknya ini udah apa habis atau udah terkikis ini pas dipakai bakalan licin nah ini kondisi seperti ini nih ini masih yang paling penting ini masih cukup bagus masih tebal dan pas dipakai nggak bakalan licin mungkin ini sepatu Salomon kalau dari penilaian saya dengan harga 500 cocok oke kita lanjut ke sepatu satu lagi kita lanjut ke sepatu yang saya beli kemarin ini sepatu dari Hanwag seri Bank 2 GTX ini pakai bahan nubuk dan diperlukan dengan bahan gotek secara tampilan masih cukup bagus walaupun ya warnanya tentu mulai pudar misal tampilan tampilan bagian depan samping dan di bagian belakang kita lihat di bagian belakang ininya tulisan Hanwagnya masih lengkap bagian insulnya pun masih bawaan seperti bagian tadi sebelumnya ada beberapa kekurangan yang saya temukan dari sepatu ini nah ini salah satunya ini ada bekas garisan yang cukup kelihatan tapi nggak terlalu dalam kayaknya gesekan karena batu dari batu ini jadi bentuknya cukup agak dalam tapi secara tampilan hampir sama kayak Salomon sebelumnya masih mulus ini sepatu di atas mata kaki ini cukup cocok digunakan di gunung-gunung yang bisa dibilang ekstrim tampilannya nah satu lagi yang bakalan saya perlihatkan ke teman-teman yaitu bagian tapak atau soalnya ini kalau tadi punya teman saya masih lumayan bagus nah kalau di sepatu yang saya beli kemarin harganya 1 juta memang cukup tinggi dibandingkan sepatu lain karena ya saya tahu sendiri yang namanya brand Hanwag ini punya kualitas bahkan sebelumnya saya juga pakai kan dari Hanwag yang videonya sempat juga di upload di channel ini kemarin seri canyon itu dipakai hampir 5 tahun lebih nah balik lagi tadi ke pembahasan soal soalnya ini ini soalnya udah mulai terkikis udah mulai memudar bukan memudarnya terkikis si tapaknya tuh nah ini yang paling kelihatan ini udah mulai habis ke bagian sini masih ada masih cukup gondrong ke depan pun sama bagian sini masih ada kayaknya ini yang pakai sebelumnya lebih banyak numpu di bagian belakang sebelah sini tapi ya secara keseluruhan kondisinya masih bagus ini juga sama ini terkikis bagian belakang bagian depannya masih gondrong jadi ini sih yang paling penting seperti tadi yang saya bilang yang perlu diperhatikan buat temen-temen yang mau beli sepatu second ini tolong diperhatikan bagian soalnya jangan sampai temen-temen salah beli dan nyesel di akhir ini sekalian lihatkan Salomon menurut saya dengan apa harga seperti yang tadi dijelaskan kondisi seperti ini cukup memuaskan walaupun ada catatan-catatan seperti tadi apa yang bagian tergores gitu nggak nggak mulus lah nggak mulus total tapi puas karena harga barunya pun temen-temen bisa lihat juga cukup tinggi dibandingkan dengan harga secondnya nah kemudian tadi saya juga akan membahas mengenai tips buat temen-temen sebelum membeli sepatu-sepatu second tips yang pertama tentu sebelum temen-temen beli perlu diperhatikan soal lapak atau tempat berjualannya karena kan temen-temen bakalan nemui banyak gitu penjualan di instagram ataupun facebook salah satu yang perlu temen-temen catat itu soal akunnya apakah akunnya ini bener-bener dimiliki oleh orang yang jujur atau cuman penipu jangan sampai temen-temen hanya melihat dari jumlah apa followernya banyak sekarang akun-akun maaf penipu yang jumlah followernya banyak tapi pas berjualan mereka gak jujur ada temen saya pun yang beli tapi pas dibayar uangnya hilang barangnya gak datang nah temen-temen perlu teliti soal lapak jualannya salah satu solusinya temen-temen bisa memfollow dulu akun-akun besar yang sekarang mungkin udah banyak lah yang ikut ngiklan di akun-akun pendaki kayak gitu temen-temen bisa follow dulu satu nanti bakalan kelihatan apakah akun tersebut mengikuti akun yang bakalan temen-temen jadikan tempat beli atau enggak gitu yang pertama itu yang kemudian temen-temen juga bisa juga mengajak si penjual untuk bertransaksi di luar personal gitu maksudnya temen-temen bisa ditarik ke Rekber nah misalnya di Tokopedia ataupun di Shopee nah menurut saya itu lebih aman bakalan lebih aman dan terpercaya juga kemudian tips yang selanjutnya temen-temen perlu juga memperhatikan soal ukuran karena ini kan sepatu second jumlahnya enggak banyak mungkin hanya satu temen-temen perlu juga menghitung insole yang paling mudah itu dihitung dari insole temen-temen bisa pakai sepatu insole berapa dicocokkan dengan sepatu ini kalau di keterangannya enggak ada mungkin temen-temen bisa nanya insole nya berapa cm nah itu disesuaikan dengan kaki temen-temen kemudian yang paling penting sih tadi yang soal lapak menurut saya itu yang paling penting temen-temen harus teliti yang pertama tadi jangan sampai yang hanya ngelihat dari jumlah followernya yang banyak dan dari segi harga ada beberapa akun maaf penipu yang sepatunya keren-keren bagus-bagus bermerek tapi dia cuman apa ngejual itu dengan harga 300 ribu kalau temen-temen menemukan sepatu asolo ataupun loa dengan harga 300 ribu perlu juga dipertanyakan karena ya sepatu-sepatu dengan merek seperti itu menurut saya enggak bakalan ada penjual yang bener-bener penjual bener gitu penjual yang paham ngejual dengan harga 300 ribu nah itu tipsnya yang pertama tadi perhatikan lapaknya yang kedua temen-temen mencoba ajak penjual untuk bertransaksi di luar dan yang ketiga ukuran sepatunya harus diperhatikan jangan sampai salah beli oke itu beberapa tips dari saya dan mungkin kedepan karena rencana bakalan naik gunung juga saya beberapa waktu kedepan minggu depan kalau memungkinkan saya akan bikin lagi video di gunung tentang kondisi dari sepatu ini kenyamanannya oke terima kasih sudah menonton video singkat ini sekali lagi terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih